Perjanjian gitu ya, tapi kalau akte kelahiran kan bukan ranahnya notaris ya Dinas kependudukan Akte nikah juga kan, akte nikah juga bukan Nah itu makanya Itu KWA yang bikin Nah kedua adalah kualifikasi terkait dengan orang Di notaris saya misalkan tidak boleh buat akte untuk istri saya Tidak boleh dong Untuk anak saya Untuk ke samping sampai derajat ketiga kan tidak boleh Buat adikannya tidak boleh dong Ya, nah dengan ketentuan itu maka jelas gitu ya Yang ketiga adalah notaris harus berundang sepanjang mengenai tempat dimana akte dibuat Berarti wilayah kerja Wilayah kerja, artinya notaris saya tangsel harus tempat kedudukannya di tangsel Tapi boleh saja saya buat akte di serang Kenapa Pak sih Karena wilayah Provinsi Banten Tapi tidak bisa berturut-turut kan pasal 19-nya jelas Ya iyalah, jangan tiap hari di soal Nah itu tempat ya Kemudian waktu Notaris harus berundang sepanjang mengenai waktu pembuatan akte Artinya pembatasan ini yang harus diperhatikan Kalau pembatasan ini kemudian tidak dijalankan Berarti kan berpotensi terkait dengan aktenya Ya artinya manakala tadi ada pertanyaan Bagaimana kalau misalkan notarisnya tanda tangan di Anu Tapi misalkan tanda tangannya di Bandung gitu ya Padahal saya notarisnya adalah notaris Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah siapa gitu kata siapa Problemnya adalah undang-undang mengatakan memang itu pelanggaran Admin Ya pelanggaran dalam konteks UUJN kan gitu ya Nah apa Tetapi kalau dalam konteks apakah itu merupakan salah satu kesalahan dari notaris Kesalahan dalam konteks yang administratif saja Sebatas itu Ya Nah bagaimana dengan akte yang dibuatnya Kualifikasinya kemudian bisa turun menjadi di bawah tangan Ya kalau para pihaknya kemudian menatangani Artinya berarti kan kalau menatangani mereka mengatakan bahwa is oke Tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena para pihak sepakat dan menatangani Tapi kalau pertanyaan lanjutannya Apakah notarisnya kemudian bisa dikenakan sanksi pidana Tentu tidak Terlepas Ya jauh dari itu Tapi kalau secara UJN kena Dalam konteks UJN yaitu adalah tanggung jawabnya secara administratif Karena melanggar wilayah jabatan Persis Sedangkan secara isi tidak terkena Karena para pihak sepakat dan menandatangani Di hadapan notaris Walaupun itu di Bandung Ya walaupun ya Tetapi ya itu tadi Saya bukan kemudian Melegitimasi bahwa boleh saja Enggak bukan Artinya kita bicara dalam konteks Ini loh ada akte seperti ini bagaimana Ya Tapi kalau itu dilakukan kan berarti Dari pihak organisasi Bisa melakukan Sangsi dong kepada Sini Ya kalau itu sih hal lain lah ya Hal lain yang penting Saya tadi sudah sampaikan Dalam konteks seperti itu Berarti kan ada pelanggaran Terkait dengan Administrasi UJN Bisa Bisa Teguran Diberhentikan Apapun ya Apapun ya Terus sanksinya ya Dengan kualitas pelanggarannya gitu ya Itu yang pertama Kemudian terkait dengan Apa Kewenangan Tadi ya Notaris berwenang Membuat Apa saja Nah 15 Apa Ayat 1 gitu ya UJN kan jelas Terkait dengan perbuatan hukum apa Ya perjanjian Atau yang lainnya gitu ya Nah misalkan contohnya Pengikatan jual beli Ya pengikatan jual beli Boleh saja dibuat oleh notaris kan gitu ya Asalkan memang Objek dan subjeknya Jelas Memenuhi kualifikasi yang ditentukan Subjeknya misalkan Orang perorangannya Ada hubungan hukum gak dengan objeknya Dengan si notarisnya Ya enggak maksudnya Si subjeknya itu Si berjualnya Yang menjualnya Tuan X Yang langsung Atau kuasa Atau kuasa Kalau Tuan X Sertifikatnya atas nama siapa Atau objeknya atas nama siapa Tuan X Ya wih Gak ada masalah Kemudian kalau itu Tarahnya bersertifikat Ya kita lakukan pengecekan dong Di kantor pertanahan setempat Gitu ya Di BPN setempat Kalau tanahnya belum bersertifikat Berarti kan Apa Ketentuan pasal 24 PP 2497 Tentang pendapatan tanah Juga harus diperhatikan Yaitu misalkan Keterangan dari kepala desa Dan seterusnya ya Tentu dengan Kualifikasi yang Luas ya Nah apa Memang dalam beberapa Kesempatan gitu ya Terkait dengan Hak atas tanah Itu memang Banyak sekali Yang kemudian Menjadi persoalan gitu ya Misalkan terkait dengan Aset daerah gitu ya Aset daerah itu Bentuk seperti apa sih Nah aset daerah itu Tentu Harus bisa dibuktikan Bahwa itu adalah Aset daerah Yang kemudian Dicatat di dalam Apa Daftar aset daerah itu Nah itu pihak Buong